Jadi kamu benar-benar 30 tahun? Oke tanpa berlama-lama lagi dan intro babangus mamang yang gak penting, langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film ini kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Joe. Joe adalah seorang pembunuh bayaran yang disebut dengan looper. Dimana looper sendiri adalah sebutan bagi pembunuh bayaran yang mendapatkan tugas membunuh seorang target dari masa depan yang telah ditentukan oleh sebuah organisasi kriminal di masa itu. Dengan bayaran sejumlah perak yang diikatkan pada tubuh si target nantinya, Joe pun mulai menekuni pekerjaan itu dengan riang dan juga gembira. Setelah tugasnya selesai, Joe menukar perak-perak miliknya dengan sejumlah uang yang akan digunakannya untuk membiayai hidup. Joe disini memiliki ketertarikan akan bahasa Perancis dan ia berusaha mempelajarinya melalui sebuah kamus bahasa Thailand. Bermodalkan sebuah mobil mewah, Joe mulai menemui seorang looper lainnya bernama Seth dan mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat bernama Bele. Terlihat juga kalau Seth disini memiliki kemampuan telekinesis yang dimiliki 10% populasi pada masa itu. Akhirnya mereka tiba di tempat bernama Bele yang merupakan sebuah hotel yang memiliki kedai warkop tempat berkumpul para looper. Di sana Joe juga menemui seorang wanita langganannya bernama Suzy, namun sayangnya Suzy sudah terlebih dulu di DP-an pria hidung gelang lainnya. Di dalam sana, Joe mendapati salah satu looper akan berakhir kontraknya, yang mana artinya looper ini akan diberikan target yang merupakan dirinya sendiri dari masa depan dengan bayaran emas batangan. Hal tersebut dimaksudkan menutup jejak pihak organisasi dengan para looper agar tidak terlacak nantinya. Jenis icen di kedai ini pun cukup unik dengan meneteskan beberapa tetes cairan ke mata mereka, dan mereka pun mulai nge-fly layaknya ditembak cimeng. Joe yang tersadar di keesokan harinya kembali melakukan pekerjaannya dari hari ke hari. Beberapa rekannya pun mulai diberikan kontrak terakhir mereka yang mana, hal tersebut membuat Joe sedikit kepikiran. Hingga pada suatu malam, Seth mendatangi Joe dengan wajah bingung. Setelah Joe menanyainya, Seth mengaku bahwa ia diberikan target dirinya sendiri dari masa depan, namun karena tak bisa membunuhnya, Seth pun membiarkan targetnya lolos saat itu. Dari ucapan dirinya di masa depan, Seth diberitahukan bahwa ada seorang pemimpin organisasi dengan sebutan Rainmaker yang bertindak gila dengan menutup semua kontrak looper. Tak lama orang suruhan organisasi mereka pun mengirim beberapa orang Gateman yang dipimpin seorang pria bernama Kid Blue datang ke kediaman Joe untuk menangkap Seth. Meski awalnya Joe tak mau menolong temannya itu, akhirnya ia merasa kasihan dan menyemunyikan Seth di ruangan penyimpanan perak miliknya. Tak mendapati sosok Seth di dalam sana, Kid Blue membawa Joe untuk menemui pimpinan mereka yang bernama Abe. Abe adalah seorang pria dari masa depan yang menggerakkan semua looper dan memiliki kawalan dari para Gateman yang membuat dirinya bisa mengendalikan kota tersebut. Abe disini sepertinya mengetahui bahwa Seth telah mengunjungi Joe dan berusaha mengancam Joe. Bahkan Abe sendiri mengetahui rencana Joe jika nanti dirinya telah diputus kontrak oleh organisasi mereka. The Dock adalah orang suruhan dari organisasi yang diperintahkan untuk memotong satu persatu bagian tubuh looper yang dengan sengaja membiarkan loop dirinya dari masa depan lolos sebagai target. Hal itu kini dialami oleh Seth dan dirinya dari masa depan dipaksa untuk datang ke sebuah tempat apabila ingin menyelamatkan Seth yang masih muda. Satu persatu, anggota tubuhnya pun mulai menghilang. Sedangkan Joe sendiri memilih untuk meremajakan Little Johnny miliknya dengan mendatangi ublag favoritnya Suzy. Joe yang merasa bersalah kepada Seth kemudian menawarkan sebagian peraknya kepada Suzy agar dirinya tak lagi harus bekerja di tempat tersebut. Namun Suzy disini menolaknya karena sudah enjoy dengan pekerjaan haramnya. Keesokan harinya, Joe kembali pada rutinitas hariannya untuk melakukan pekerjaannya sebagai looper. Seperti biasa, Joe menunggu di sebuah ladang jagong untuk menunggu targetnya datang dan dibunuh. Targetnya kali ini ternyata adalah dirinya dari masa depan dan Joe membiarkan targetnya itu lolos seperti halnya yang dilakukan oleh Seth. Panik akan hal tersebut, Joe mulai mencari dirinya dari masa depan di kediamannya namun ternyata tempat tinggalnya itu telah berantakan. Tak lama Kid Blue bersama dengan seorang Gatman datang ke sana namun berhasil dilumpuhkan oleh Joe. Di sisi lain kita diperlihatkan kehidupan dari abah Joe yang mana pada masa mudanya ia berhasil membunuh dirinya sendiri yang dikirim dari masa depan. Bingung kan? Nah diceritakan abah Joe yang masih muda ini pun kemudian pensiun dari pekerjaannya dan berkeliling dunia dengan semua harta miliknya. Menjalani hidup sebagai seorang kriminal selepas masa pensiunnya abah Joe pun menjadi semakin kolot berdegong dan mulai merasakan apa itu cinta saat melihat seorang wanita berkebangsaan Cina. Ia pun memutuskan untuk menikahi wanita itu dan berhenti dari dunia kriminalnya saat ini juga. Pada suatu hari, abah Joe yang sedang berada di kediamannya berhasil ditangkap oleh para Gatman untuk dikirim ke masa lalu dan dijadikan target looper dirinya sendiri. Pada suatu hari, abah Joe yang sedang berhasil ditangkap oleh para Gatman Istrinya pada saat itu menjadi alasan abah Joe untuk membuat dirinya yang masih muda tidak membunuh dirinya sendiri yang menjadi target dari masa depan. Merubah takdir, abah Joe kini mendapatkan penglihatan tentang apa yang dilakukan Joe pada saat itu. Ia pun mulai mengikuti dirinya itu untuk berusaha menyelamatkan dari kejaran para Gatman. Abby yang marah akan hal itu, kemudian memerintahkan Kid Blue untuk pulang dan ia menugaskan para Gatman untuk mengejar Joe. Sedangkan Joe sendiri baru terbangun dari pingsannya dan kembali berusaha mencari abah Joe untuk ia bunuh. Di tempat lain, abah Joe berusaha mencari tahu informasi tentang organisasi para looper untuk mencari pemimpin mereka yang disebut Rainmaker. Ia juga mendapatkan sebuah tanda di lengannya sama seperti Seth dan mengira bahwa Joe telah tertangkap. Namun beruntungnya itu hanyalah ajakan dari Joe untuk sekedar ngopi bareng dengan dirinya dari masa depan. Pada sebuah warkop, mereka pun mulai memesan barang hak kanan dan berbincang tentang masalah mereka saat ini. Di tempat ini, Joe masih berharap untuk bisa membunuh abah Joe namun ia menjadi penasaran tentang kehidupan dirinya di masa depan nanti. Abah Joe pun mulai menceritakan tentang sosok istrinya yang akan merubah diri Joe nanti di masa tuanya yang merasa kesepian dengan pekerjaannya di dunia kriminal. Abah Joe kemudian menceritakan tentang sosok Rainmaker yang dulu juga pernah diceritakan oleh Seth sebelum dirinya tewas. Di masa depan itu, hanya dalam waktu 6 bulan Rainmaker mampu menguasai 6 sindikat dunia kriminal hanya dengan kemampuannya sendiri. Sosok Rainmaker sendiri tak pernah terlihat yang membuat dirinya menjadi sulit untuk dicari. Petunjuk dari abah Joe di sini hanyalah sebuah deretan nomor togel yang diberikan oleh seorang temannya di masa depan. Abah Joe berencana untuk membunuh Rainmaker seorang diri agar bisa menyelamatkan kembali istrinya yang tewas ditembak para Getman di masa depan. Namun, Joe menolak menuruti keinginan abah Joe dan membuat mereka terlibat baku hantam di dalam sana. Berbekal sobekan kertas yang berhasil dicuri dari abah Joe, Joe muda pun mendatangi sebuah lokasi di tengah hamparan ladang tebu milik seorang wanita bernama Sarah. Menyadari ada seseorang di ladang tebu miliknya, Sarah pun segera mengambil bedil angin kesayangannya dan mengancam kepada Joe untuk tidak macam-macam dengannya. Di tempat lain, Ab yang semakin murka menyuruh kepada Kid Blue untuk tidak lagi ikut campur dalam misi pengejaran Joe. Di suatu malam, Sarah yang mendapati pintu gudang penyimpanannya terbuka keluar dengan membawa bedil angin favoritnya. Terlihat seseorang muncul menekati Sarah dan hal itu membuat Joe muncul menyelamatkannya. Sebagai balasannya di sini, Sarah pun menyelamatkan Joe yang sedang sakau akibat kecanduan Ichen Insto yang biasa ia gunakan. Di rumah itu, Joe bertemu dengan Sid, seorang bocah cerdas yang tinggal bersama Sarah. Sedangkan abah Joe yang sedang nyumput di sebuah saluran pembuangan EE, kembali melihat apa yang dilihat Joe muda sebelumnya. Tak ingin melupakan wajah istrinya, abah Joe pun berusaha keras mengingat kenangan saat pertama kali mereka bertemu. Keesokan paginya, Joe terbangun di dalam gudang penyimpanan milik Sarah dengan tangan terikat borgol. Tak ingin ada masalah lebih lanjut, Sarah meminta Joe untuk segera pergi esok hari saat dirinya telah membaik dari sakaunya. Namun, Joe menolak pergi dan ingin tetap tinggal di sana untuk sementara waktu. Ia juga memberikan Sarah map yang dicuri dari abah Joe sebelumnya di mana Sarah menyadari sesuatu dari angkat togel yang tertulis di sana. Hey! Hey! He had three houses marked on it. Yours is one of them. He killed the Rainmaker and he never would have been sent back so he just vanished. Birthday. And this is the med code of the hospital he was born in. Setelah membunuh satu dari ketiga bocah yang diduga adalah Rainmaker di masa depan, abah Joe pun kembali berusaha mempertahankan ingatan tentang istrinya di dalam pikirannya. Sedangkan Joe sendiri berhasil meyakinkan Sarah untuk membantunya membunuh abah Joe yang akan datang ke rumah mereka. Sambil mengobati luka di tubuh Joe, Sarah memperingatkan Joe untuk tidak berbicara sedikitpun dengan anaknya Sid jika ingin tetap berada di sana. Begitupun Sid yang diminta oleh Sarah untuk tidak mendekati Joe. Tapi dasar namanya bocah ya, semakin dilarang, semakin penasaran. Dan di malam harinya, Sid mengajak Joe untuk menemani dia membuat sebuah radio untuk komunikasi jarak jauh seperti yang diminta Joe sebelumnya kepada Sarah. Di sini, Sid juga menceritakan bahwa Sarah bukanlah ibu kandungnya, sedangkan ibu kandungnya yang asli telah tewas saat Sid masih bayi. Di keesokan paginya, Joe memberikan Sarah alat komunikasi yang dibuat Sid dan menceritakan tentang apa yang dikatakan bocah itu tadi malam. Sarah akhirnya menceritakan bahwa yang dianggap ibu kandung oleh Sid adalah saudari perempuannya yang telah mengasuh Sid sejak masih bayi. Entah yang mana yang benar, apakah Sarah ibu kandung dari Sid ataukah bukan hanya ending film ini yang bisa menjawabnya. Sarah juga menderita sejenis penyakit tak bisa tidur karena sifat dari Sid yang gede ambek jika dirinya sedang marah. Tak lama seorang pria, paruh bayah suruhan Abe mendatangi kediaman Sarah dan berusaha mencari keberadaan Joe di dalam sana. Awalnya Sarah berusaha mengusir pria tersebut meski pada akhirnya ia membiarkan si pria untuk masuk ke dalam rumahnya. Joe yang juga berada di dalam sana segera berusaha untuk bersembunyi bersama dengan Sid yang kebetulan baru bangun dari tidur siangnya. Dan kalau Anda menemukan dia itu harga yang pedagang. Kekuangnya seperti itu. Saya tidak akan membiarkan Sarah dibunuh. Sarah yang lama menjana dan belum pernah lagi mendapat belayan manja sosok pria itu mulai mengalami bulu rindu pada aktivitas bercocok tanam. Sampai pada suatu malam ia pun mengajak Joe untuk bersama-sama melakukan aktivitas itu di dalam kamarnya tanpa basa-basi. Setelah puas melakukannya, Sarah menunjukkan kepada Joe bahwa dirinya adalah salah satu telekinesis yang ada di kota mereka. Ia pun mulai menceritakan sosok saudarinya yang meninggal saat mengasuh anaknya Sid karena dirinya lebih memilih mengikuti suaminya yang seorang pecandu. Sarah juga mengetahui bahwa pria yang sedang memburu anaknya adalah luk milik Joe yang datang dari masa depan. Di tempat lain, Abah Joe masih terlihat abur-aburan dari kejaran para gatman suruhan M dan diketahui juga oleh Kid Blue yang kini telah diusir dari organisasi M. Esok harinya Abah Joe terlihat mengunjungi target keduanya untuk membunuh bocah yang ternyata adalah anak dari Suzy ublah gelangganan dirinya sewaktu masih muda dulu. Sedangkan di kediaman Sarah, pria yang kemarin datang kini kembali datang dan menyandra dirinya di depan Joe. Berusaha melakukan negosiasi dengan si pria, Joe menawarkan semua harta benda miliknya agar dirinya bisa dibebaskan. Namun tiba-tiba Sid kembali muncul dan tiba-tiba Menyadari Sid adalah sosok Rainmaker yang sebenarnya Joe pun berusaha membunuhnya. Sid ternyata memiliki kemampuan telekinesis mengerikan yang menjadi alasan saudari Sarah tewas. Joe akhirnya mendapati sosok Sid sedang ngalamun di tengah ladang tebu milik Sarah dengan wajah berlumuran darah dan juga penuh dosa. Tak tega harus membunuh bocah itu, Joe akhirnya memutuskan untuk membiarkannya hidup dan menyuruh Sarah untuk membawanya pergi dari sana sebelum para Getman kembali berdatangan. Sedangkan Kid Blue membawa Abah Joe ke tempat Abe untuk membuatnya terkesan atas hasil kerjanya. Bukannya mendapatkan pujian, Abah Joe disini keburu menembak kaki Kid Blue dan membantai habis semua Getman yang ada di dalam sana. Emang bener ya? Tua-tua keladi nih aki-aki ya? Aku mendapatkan dia! Setelah puas membantai Abe dan anak buahnya, Abah Joe kembali menemui Joe untuk mencari Sid dan membunuhnya. Dari arah belakangnya, tiba-tiba Kid Blue muncul untuk membunuh Joe namun gagal dan berakhir tragis. Memanfaatkan kesempatan itu, Abah Joe segera pergi untuk mencari Sid dan berusaha menghentikan mobil yang mereka kendarai. Put your seatbelt on. Put your seatbelt on. Put your seatbelt on. I saw a mom who would die for her son so I changed it. keputusan akhir yang tepat akhirnya diambil sama si Joe dengan bunuh diri supaya tidak ada Rainmaker yang tercipta dari seorang bocah yang ingin balas dendam atas kematian ibunya. Film ini emang cukup epic dengan tema time travel yang jarang dibahas film lainnya. Endingnya cukup sesuai ekspektasi Mamang dan ceritanya cukup gurih-gurih nyoi buat ditonton. Oke cukup sekian dulu review Mamang untuk film kali ini. Semoga masih bisa menghibur dan menambah wawasan kalian di dunia perfilman duniawi dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.